Kewenangan pengelolaan hutan Pusat dan provinsi Awalnya kan undang-undang 23 ini untuk mengurangi kewenangan di tingkat kabupaten Kalau sebelumnya kan bandul desentralisasi ini sangat menguat di kabupaten Terutama undang-undang 22 tahun 1999 Kehutanan dikelola secara penuh oleh kabupaten Begitu juga undang-undang 32 Lalu mengapa undang-undang 23 hendak mengurangi atau membatasi kewenangan kabupaten Karena memang seringkali disalahgunakan oleh kabupaten Misalnya mengeluarkan perizinan untuk tambang di kawasan hutan Lalu ada persoalan suap soal perizinan pemanfaatan hutan Tetapi undang-undang 23 seharusnya tidak memukul rata Misalnya untuk kasus Gunung Kidul Berbagai kebijakannya justru berhasil memfasilitasi pengembangan hutan rakyat Misalnya kalau menurut undang-undang 41 tahun 1999 Disaratkan 30 persen untuk menuhi syarat sebagai kawasan hutan yang menuhi syarat ekologis 30 persen itu harusnya tertutupi oleh kayu Nah di Gunung Kidul atau D.I.E. Kawasan hutan negara itu tidak mencukupi sampai 30 persen Tetapi kan tertolong oleh hutan rakyat Yang 42 persen menutupi area Sehingga menuhi syarat-syarat ekologis pelampaui dari 30 persen karena hutan rakyat Artinya betapa besar kontribusi hutan rakyat bagi pelestarian ekologis Tentu peralihan kewenangan itu tidak semudah seperti membalikkan pelapa tangan Misalnya temuan kami di Gunung Kidul terjadi ketidakjelasan Misalnya soal aset tahura Karena secara terang benderang dalam undang-undang 23 tahun 2014 Kewenangan yang masih tersisa itu tahura Tetapi ini uniknya Jogja Ini masih perlu di identifikasi lebih lanjut Ada argumentasi dari provinsi Bahwa tahura itu berada di atas Sultan Gron Kalau tahura itu berada di Sultan Gron Maka yang berlaku adalah undang-undang 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan DIY Karena undang-undang 13 tahun 2012 memberikan keistimewaan kepada provinsi untuk mengatur pertanahan Lalu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 32 apa yang dimaksud pertanahan Jadi kesultanan itu dianggap sebagai subjek hukum yang punya hak milik Yang meliputi tanahnya baik di dalam keprapun ataupun di luar keprapun di seluruh daerah istimewa Yogyakarta Nah kalau demikian Kalau tahura memang betul berada di atas Sultan Gron Maka terjadi konflik antar undang-undang Apakah tahura harus dikelola oleh kabupaten atau oleh provinsi? Pertanyaannya itu Dan secara de facto memang dikelola oleh provinsi Ada dua pendapat hukum yang saling berseberangan Pendapat yang pertama Mengasumsikan tidak ada tanah negara di DIY Artinya tanah di DIY ini adalah Sultan Gron Ada yang berpendapat Ya tahura itu tidak boleh di atas tanah milik Sehingga perlu ada klarifikasi misalnya Apakah ketika surat penetapan atau surat penunjukan penetapan tahura Apakah ada atau melalui kekanjingan misalnya Kalau melalui kekanjingan ya itu berarti Sultan Gron Tapi menjadi aneh kalau menurut saya tahura yang status hukumnya Kawasan lindung yang berfungsi konservasi harus di atas hak milik Walaupun itu atas nama Sultan Gron Nah ini yang perlu diklarifikasi Itu bisa dilihat dalam letter C di desa Untuk membuktikan Untuk melarifikasi Status tanah itu Atau Melihat hasil inventarisasi BPN tahun 93 bersama pemerintah DIY Karena Sultan atau temuan BPN itu ada sekitar 36.750 hektare Yang diidentifikasi sebagai Sultan Gron Dan itu sangat besar Jumlahnya yang terbesar justru ada di gunung kita Jadi saya pikir melihat konflik hukum yang tidak jelas seperti ini Ini sama-sama kuat orang yang menganggap bahwa tahura kabupaten harus ada di kabupaten Karena juga dikunci oleh peraturan yang mengatur sangat teknis Menyebut tahura yang bersekala kabupaten harusnya ada di kabupaten Tapi di satu sisi karena tanahnya Sultan Gron Harus berlaku undang-undang istimewa Saya pikir Persoalan seperti ini Bisa diselesaikan Secara dialogis Tadi misalnya dalam Dialog Baik dinas kabupaten maupun provinsi Misalnya ini bisa diselesaikan secara Tradisi Jogja cukup dengan wedangan Sarasehan Seperti itu Ini akan menguras energi Kalau sama-sama memegang aturan yang sama-sama kuat Jadi Kalau tafsirnya berbeda apa yang diperlukan kan begitu Iya kan? Ya duduk bersama wedangan ya Sambil ngopi Misalnya seperti itu Tetapi memang Itu juga tidak menyelesaikan persoalan Karena kuncinya sebenarnya berada di Sultan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!